Kalau ke HP itu nyari daun yang bom-bom Dia pegang kuat Kuat Mana? Kuat atau sangat? Iya, berat ya? Oke yuk, gak pake lama Yuk nyoba nerbangin Sima X8W Besar banget Oke, agak kesana ya Agak luas Maaf, ada suara pesawat tuh Ini drone legendaris 5 tahun yang lalu Dan rame banget Jadi semua pilot Selalu pake armada ini ya Sima X8 Series Jadi setelah yang non-altitude Keluar yang baru yaitu Altitude Gold ya Ada X8HC Sama X8HW Halo pilot ketemu maneneng channel Pilot Nakal FPV Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV Sima X8W FPV Real Time Jadi ini Pilot Nakal mau nostalgia sama Sima X8W ya Ini drone 3 atau 4 tahun yang lalu Atau 5 tahun yang lalu Drone legendaris Ya Pilot Nakal kemarin Udah lama sih Pilot Nakal sempet beli ya Ini di bawah sejuta Ini produk lama Dan masih baru kondisinya Cuman ya itu Dose nya lama banget Jadi keliatan ini Ini harusnya warna merah Cuman merahnya sudah kusam Dan yang X8W Itu bisa monitor di handphone ya Kameranya Dan seri sebelumnya X8C itu hanya rekam aja Via microSD Sedangkan yang W ini Bisa rekam di handphone Cuman pelotakal mau Nerebangin aja Pelotakal gak mau ngerekam Nah ini ada Scanning QR Code For downloading Sima FPV Ada 2 warna ya Hitam sama putih Dan ini pelotakal punya yang warna putih Sebentar pelotakal kasih lihat Ini pelotakal udah keluarin Oke balik Jadi drone nya pelotakal udah keluarin Oke Ini kondisinya semua masih Bener-bener pelotakal simpen ya Jadi kamera belum dipakai Ini phone holder Ini charger baterai Nah prop nya ada 2 set Ya pelotakal 1 pake Udah pake Terus Ini landing nya Pelotakal gak pake Landing legs nya Pelotakal biarin disini Sama ada baut-baut cadangan Dan Ya Spare part-spare part cadangan Dari sini ya Ini buku manualnya Jadi buat temen-temen yang Baru tau drone Di 2021 Pelotakal kasih tau Ini drone legendaris Sama Nah ini gede banget Oke Jadi Size nya memang jumbo Besar banget Nah ini pelotakal gak pake kaki Yang kamera juga gak pake Jadi pelotakal mau terbangin Ya manasin aja lah Karena ini drone udah lama banget Dan pelotakal jarang terbangin Jarang mainin Oke untuk kameranya Eh sorry untuk kamera Untuk remote nya sebesar gaban Gede banget ya Ini baterai 2S Ya dinamu nya Brush Bukan brushless Nah ini Apa baterai nya udah di dalam Dan udah dicolok ya Jadi tinggal nyalain On aja ini Tik Nah Oke Ini besar banget Drone nya Ini pelotakal Apa Buat koleksi ya Disimpen aja Mungkin Kalau ada yang jual ya Mungkin pelotakal nya masih Di atas sejutaan ya ini ya Ini kebetulan pelotakal Dapetnya warna putih ya Yang hitam punya Cuman pelotakal udah custom Oke Sima Ini Stiker bawaan ya Merah sama biru Mirip-mirip DJI Phantom gitu Cia Ntar papi Ntar bangin pesawat dulu Oke remote nya ini Nah remote dinyalain Terus di kokang ya Atas Bawah Nah dia udah binding Dan ini yang versi Non altitude build Jadi dia manual ya Ya pelotakal udah menyen Yang manual Yang altitude ada Yang pelotakal udah custom Warna hitam itu ya Oke cakep banget Ini warna putih Masih mulus Remote nya pun juga Masih mulus Jadi ini Snow terbang Seperti biasa Seperti drone Mainan yang sekarang Itu di kalibrasi gyro ya Nah dia leadingnya Berbeda cepat Dan terus ini Untuk mode Speed High Bip sekali Low Bip sekali High Bip dua kali ya Yang ini untuk flip Oke yuk Nggak pake lama Yuk nyoba Nerebangin Zima X8W Besar banget Oke agak kesana ya Agak luas Maaf ada suara pesawat tuh Ini drone legendaris Lima tahun yang lalu Dan rame banget Jadi semua pilot Selalu pake armada ini Lima X8 series Jadi setelah yang Non altitude Keluar yang baru Yaitu altitude gold Ada X8HC Sama X8HW Oke ini stabil Bingit ya Ups 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 Jadi drone nya ini Besar banget ya Kalau orang nggak lihat Eh kalau orang nggak Ngepaham Nggak ngerti Ya dikira jadi jaya phantom ini Kita coba terbang Agak ujung sana Ini sanggup bawa Action cam Action cam GoPro Atau Xiaomi Dia sanggup ya Dan dulu Waktu jamannya ini Wah gila-gilaan Bisa terbang jauh Sampai 500 meter Yang pasti Remote nya Dimodif ya Pake antena eksternal 5 dB Karena ini remote bawaan Dia antena di dalam Ada 2 ya Wuh Suara pesawatnya bro Oke ini Kepalanya menghadapi Pilot nakal Paku alat drone nya Jadi kelihatan ya Di arm depan itu Ada sticker Warna merah Sama biru itu Artinya Bagian depan drone ya Oke Pilot nakal terbang Lumayan lama ini Sekitar 10 menit Kalau gak bawa action cam Mungkin bisa sampai 15 menit ya Oke Agak deket Ke jauhan ya Besar banget drone nya ini Dan stabil ya Jadi di jamannya Ini best seller Di Banyak diincir sama Pilot-pilot Jaman dulu Jaman dulu Masih belum ada FPV ya Jadi kita semua Masih ngandalin Main loss Line of sight Ya Pake filling Dan pergerakan remote Dari pilotnya itu Juga menentukan Untuk Kestabilan video ya Oke Terbang agak tinggi Keliatan Wess Mantap ya Jadi dimensi drone ini Memang besar banget Dan Apa ya Buat pilotnya Lebih gagal lah Kalau bawa drone ini Cuman ribet Propeller nya Untuk pasangnya ribet Di jamannya belum ada Apa Propeller folding Jadi kita mesti pasang manual ini Dan drone ini Dikenal tahan banting ya Jadi meskipun crash Berapa kali Masih aman Yang kerennya lagi Dia sanggup bawa action cam Gokil dah pokoknya Dan terakhir Modif di Zima ini Pake brushless ya Jadi beberapa Teman-teman yang Dulunya Main Zima ini Dimodif jadi brushless Jadi lebih kuat Bawa beban Sampai bawa gimbal Pun kuat ya Oke cakep Zima X8 Wuh Baris Oke Lihat dari Dekat Suara Prope nya pun Halus ya Wuh Oke pergerakan Drone nya Halus banget Jadi Zima ini Kualiti Kualiti Merknya bagus ya Kualitasnya Kualitasnya Betul-betul demen sih Yang saya nyimpen sampai sekarang Ada juga yang warna orange ini Jadi Tiga versi ya Eh tiga warna Orange Hitam sama putih Oke Pergerakan drone nya Halus bingit Dan Stabil banget ya Lihat Ini Manual Nah Jadi kalau Das nya diturunin Dia turun Nah kalau altitude Kita diimin aja Dia tetap Ditenahan di ketinggian Seperti itu ya Ini udah 10 menit Belum nyampe Ini punya pelindung propeller Jadi nanti Bagian Ujung Ngaram itu Dilepas Dipasang pelindung propeller Mantap Oke Ini terbangnya disini aja Ya kalau tinggi Dia nyaket pohon Biar gak fly away Jadi drone ini dulu ya Banyak suka dan duka ya Yang berhasil Mordif antena Bisa jauh Yang gak berhasil Drone nya Lost connect Atau gak Jalan sendiri Gak bisa dikontrol Yaitu namanya fly away Wish Joss Mantap ya Sima X8 Ini semua masih standar ya Punya pilot nakal Pilot nakal belum oprek-oprek Makan pilot nakal beli baterai baru ya Ini karena baterai bawahnya Udah lama banget Makanya pilot nakal Kemarin charge Terus cobain terbang Smooth Dingit Oke coba terbang ke porang Di ujung sana Wow Sabar bro Oke Coba agak jauhan Karena ini remote nya Dua lantai Nah jadi Transmitter nya kuat banget ya Mungkin bisa sampai 100 meter Lebih Oke tarik mundur Ada kupu-kupu Enak banget nih Serius Mengenang drone zaman dulu Kalau sekarang udah mikro semua Tapi ini giant Besar banget Besar banget Dan keren nya kuat bawa action cam ini Karena dia baterai nya 2S Kapasitas 2000 mAh ya Bisa di upgrade ke 2500 mAh Lihat LED nya belum berkedip Tandanya masih bisa terbang Wow Sima X8 Oke perintah kali coba Flip ya Mau gaman Flip nya pake ini Bentar Eh Lalu cepet ini Woh Gokil bro Turun raksasa bisa ngeflip ini Ini kalau bawa action cam masih bisa ya Jadi pencet Ngeflip nya pun masih stabil loh Salut sama drone Zima ini ya Cuman Zima sampai sekarang masih belum ada inovasi ya Buat drone-drone yang kekinian Yang pilot akal punya terakhir itu Zima W1 Flyway Pilot akal belum buat konten lagi ya Gimana kok bisa balik lagi ke pilot akal Panjang lah ceritanya pokoknya Makanya pilot akal nyobain Mana sini nih Keinget sama Zima X8 Dia Besar ya drone nya ya Loh dia nemenin papinya main pesawat Oke Zima X8 coba lagi flip ke depan Wih Semua Mantep tenang Enak ya Oke tadi itu Ini penelan tangan pake high speed Coba pake low Jadi pergerakan low itu Bukan Putaran motornya lebih kenceng ya Cuman pergerakan remote nya Jauh lebih smooth Jadi di gas pole gini pun Dia gak nungging Nah ini liat Ini low speed ya Oke protokol coba yang High speed ya Sebentar lebih deket ya Biar gak keliatan Nah ini low speed Ya Maju ke depan Nah dia Nunggingnya cuman sedikit 9-10 derajat ya Oke protokol tarik mundur Coba yang high speed Dan untuk putaran yaunya Di low speed ya Lebih pelan Nah seperti itu Itu low speed ya Oke coba high speed Puss Nah liat high speed Gas pole Nah dia nunggingnya Lebih nukik ya Sekitar 20 derajat Oke pake low speed aja Biar aman Karena drone ini lo main besar ya Dan mesti menyesuaikan ya Jadi bukan Pilotnya yang ngatur drone Tapi kita harus menyesuaikan Sama drone ini Karena ini gak bisa disetting ya Jadi dari pahuan pabrik Emang udah sekian Oke ini berasal T2D ya Jadi Stik gasnya Ditahan seperti itu Dan kalau emang Kondisi yang stabil Drone nya bisa stabil Buset ya Yang hitam pilot tanggal punya itu Seri X8HW Jadi altitude hold Itu pilot tanggal pasangin FPV camera Di bagian bawah Yang ini masih standar Original Pilot tanggal gak apa-apain Biarin aja Wuh Gile bro Sima Oke Pilot tanggal trim dikit ya Karena dia condong ke kanan Nah itu gasnya Kalau gasnya dilepas ya mati lo Keliatan ya Wuh Smooth banget dah Nah ini pilot tanggal trim Bentar Nah dia masih cenderung ke kanan Pilot tanggal trim lagi kiri Supaya dia stabil Nah itu triknya ya Jadi setelah kalibrasi gyro Ya memang drone nya stabil Tapi kalau ke bawah anginnya cenderung dari kiri Kita Drone nya buang ke kanan Kita trim ke kiri ya Supaya drone nya tetap diem di tengah Nah ini mati ya Jadi kalau mau dilempar pun Kasih bisa Tapi berat Apalagi baka Xencam ya Karena ini Tentang-tentang gak pasangin Kaki-kaki Jadi polos aja sih Oke cakep banget ya Sima X8 Wuh Terbang semua bro Anginnya Oh anginnya daunnya Oke coba sampai ujung Jadi pelantakan dulu Sempet bawa Drone seperti ini ya Ke Nusa Apa ya Nusa Penida Atau Pulau mana gitu Dekat Bali gitu Waktu itu punya warna hitam ya Tapi udah kejual Oke ini baterai nya sudah Berkedip Tandanya sudah Low baterai Jadi jangan dipaksain Jadi kalau sudah berkedip gini Ya mending kita landing aja Sayangi baterai nya Oke Ini remote dimatikan Dan disini ada Switch on off Ya jadi kita colok baterai Ternyata belum nyala Kalau kita belum Posisi on Disini ada plug ya Untuk Apa Kamera bawaannya Kebetulan yang ini Kamera bawaannya Dia bisa connect ke infon Karena ada wifi nya Oke Baterai nya 2S Jadi Kita akan kasih lihat Baterai nya besar banget Dan masih ada yang jual Sampai hari ini Baterai nya hangat Oke ini dimasukin Jadi dalamnya kopong banget tuh Ketiatan ya Nah Cuman satu port aja warna merah Dan dinamu nya dia brush Bukan brushless ya Oke thank you buat yang nonton Videonya penentang Bernostalgia Sama Zima X8W Warna putih Cakep Semuanya masih Original Standar Keren Sudah lumayan hangat Nanti Berontakal Kapan lagi lah Buatin konten yang Pakai Kamera bawaan Supaya bisa di Monitor di Infon ya Jadi nanti ada Holdernya gini Buat ngikut Infon kita Dan kita bisa monitor Kameranya Berasa Ya berasa Drone mahal Oke Sampai jumpa di video berikutnya Yang pasti Di channel Berontakal FB Berontakal pamit Thank you Safe life And Ciao Dia pegang kuat Mana Iya Berat ya